Intro Hai Leo, selamat datang kembali di channel ini kali ini saya reading energy full moon in Aquarius yang terjadi di house ketujuh Leo energi ini sudah bisa dirasakan sejak bulan Februari 2023 itu adalah titik awal mulanya ya mestinya pada periode full moon di tanggal 1 Agustus ini Leo sudah bisa meyakinkan diri melihat fakta melihat dengan jelas hal-hal yang Leo mulai di bulan Februari ya oke Leo, energi full moon oke, 3 kartu saja yang pertama, energy of love behold the world took the eyes of love kemudian fine wine longing is the portal to wellness oke nanti saya lihat apa maksudnya ya kemudian accepting challenge trust your inner resource oke, Leo full moon energi full moon padat Leo full moon kali ini kan terjadi di house ketujuh Leo ya jadi ini terkait dengan pernikahan bagi yang sudah menikah bagi yang belum menikah ya ini ada kaitannya dengan pernikahan orang tua atau relationship partnership kemitraan hubungan persahabatan ya salah satunya tidak semuanya oke di bottom of the decknya ada the earth, mother, the empress ini ya the lady and the lord ini adalah the lovers dan six of atoms ya Leo, sejak bulan Februari ada energi cinta apakah kamu merasakan energi cinta yang datang atau energi cinta yang lepas intinya memang energi yang kamu rasakan sejak bulan Februari sampai puncaknya di 1 Agustus ini adalah energi cinta, romansa hubungan antara kamu dengan seseorang lawan jenis jadi ini partnership kemitraan pernikahan ya kalau partnership ya kamu sayang banget dengan partner kamu mungkin ada cinta di dalam lingku pekerjaan untuk sebagian ya dan tapi kamu merasa semuanya baik-baik aja gitu kamu menjalani kehidupan kamu dengan nyantai tapi dianya yang gelisah karena mungkin tidak ada sikap dari kamu disini accepting challenge kamu sepertinya tidak menerima dia atau tidak menerima tantangan ya kamu terkesan membiarkan menjauh dan mengalah bisa aja atau memang kamu gak berani Leo untuk mengambil tantangan ya nah disini ada two of ones ya stagnant ada hubungan percintaan hubungan pertemanan kemitraan relationship ataupun pernikahan yang tidak ada perkembangan dengan energy king of atoms ya tidak ada tindakan dari kamu kamu pasif tidak ada sisi agresifitas tidak ada action oke tapi pada akhirnya kamu merasa kesepian kamu merasa butuh kasih sayang kamu merasa sendiri ya kamu ingin mendapatkan dukungan kembali mungkin kamu bisa mengisi kesendirian kamu dengan ngumpul bersama teman-teman kamu bersama dengan keluarga kamu tapi ada kekosongan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam relationship dan kemitraan jadi kalaupun kamu terkait dengan teman kamu dalam profesionalitas kerja atau dia adalah teman kamu mungkin dia sudah menyatakan perasaannya kepada kamu tapi kamu acu-acu baby gitu ya merasa perasaannya itu biasa-biasa aja gitu tapi hubungan kamu dengan dia berjalan disini ada the lovers ya hubungan yang tidak sewajarnya hubungan yang tidak kamu pulihkan hubungan yang tidak kamu tingkatkan menjadi lebih serius atau lebih sehat gitu kalau saya rasakan energinya karena disini ada energy of love fine wine dan acceptance challenge sebenarnya dia sudah mengajukan tantangan ke kamu berani gak kamu Leo menikahi saya atau berani gak kamu mengambil resiko terhadap hubungan ini tapi Leo tidak ada action tidak ada tindakan ya so far tidak ada perkembangan tentu saja karena hubungan kamu ini akan bisa berkembang akan bisa kamu lihat puncaknya seperti apa dari 50%nya tindakan dari kamu tidak akan bisa hanya satu yang memperjuangkan atau mempertahankan oke mungkin ada teman-teman yang menonton video ini apa yang saya gambarkan disini adalah energi kamu ya kamu yang selama ini sebenarnya sudah berusaha tapi pasangan kamu maybe acu-acu aja gitu ya atau tidak ada action tidak ada sikap tidak ada ketegasan karena energinya bisa terpolak-balik ya atau memang kamu dipengaruhi energi Leo ya atau memang kamu gak tahu ascendant kamu apa oke nah disini ada six of atoms ya ini adalah six of sword tapi energinya low vibration saya rasakan ya ada the empress kamu sepertinya diberikan kenyamanan oleh seseorang ini oleh pasangan kamu diberikan kenyamanan diberikan kemudahan sehingga kamu tidak mendapatkan peluang untuk berjuang di dalam hubungan ini sedikit perjuangan kamu dia sudah membuka pintu lebar-lebar untuk kamu sangkin sayangnya bisa aja atau dia sangkin butuhnya kepada kamu padahal kamu butuh Leo padahal kamu menginginkan dia dalam kehidupan kamu mungkin dia memang tidak membiarkan kamu berjuang sedikit perjuangan dari kamu ya dia sudah ngerasa kasihan sama kamu padahal kamu baru membuktikan sedikit cinta kamu ke dia tapi dia sudah membuktikan banyak cintanya ke kamu gitu ya Leo sebenarnya ada keinginan kamu ini untuk pergi dari hubungan ini ya six of atoms tapi kamu berat beratnya karena kamu nyaman kamu diberikan mungkin ini kemudahan fasilitas ya fasilitas ini bisa saja antara kamu dengan dia dia tidak menuntut hal apapun dari kamu jadi kamu dengan mudah untuk bisa terhubung dengan dia atau hal-hal lainnya deh kamu merasa mudah banget terhubung dengan seseorang ini atau memang kamu tahu dia ini membutuhkan kamu Leo sehingga disini ada kesan eksploitasi ya Leo kamu mengeksploitasi diri kamu tanpa melibatkan perasaan kamu oke hmm sebagian Leo menerima tantangan tapi sebagian lagi kayaknya ragu untuk menerima tantangan ya lebih nyaman dengan kehidupan yang lebih nyaman merasa nyaman dalam hubungan yang seperti ini tapi banyak dari Leo yang saya lihat ada pergerakan meninggalkan hubungan yang tidak sehat ini karena kamu merasa adiktif terhadap dia apalagi dia tidak mempersulit kamu dia memberikan kemudahan justru dia justru memberikan kamu fasilitas barangkali ya atau tidak mempersulit kamu tidak banyak menuntut gitu ya Leo arahnya sih disini kamu harus berani mengambil tantangan meninggalkan ataupun kamu tetap dalam hubungan ini tapi kalau tetap pun maka kamu harus sehatkan hubungan ini ya Leo ya memang dukungan kamu di dalam kehidupannya itu bermanfaat banget tetapi ada baiknya juga kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu menghormati dia karena disini energinya The Empress The Empress ini kan energi Sang Ratu Leo sementara energi kamu King of Atoms gak sejajar kan ya jika kamu bisa melihat berkah yang ada di dalam kehidupan kamu ini maka harusnya kamu menghormati cinta yang dia berikan kepada kamu kamu harus menghormati jalan kemudahan yang dia berikan kepada kamu karena ini adalah berkah Leo oke ini yang bisa saya baca untuk Leo di energi full moon di bulan Agustus sekedar pemberitahuan sekedar informasi di bulan Agustus ini kita ada dua kali full moon nanti di tanggal 31 Agustus ada full moon in Pisces ya jadi teman-teman jangan lupa ditonton ya energi full moon artinya ada dua hal di dalam kehidupan teman-teman ini yang selesai ya dan penyelesaiannya disini pun untuk Leo terkait dalam relationship ya pernikahan kemitraan sepertinya memang kamu semakin kehilangan rasa ya terhadap seseorang ini tapi satu sisi juga kamu merasa butuh dan ketergantungan sepertinya pada bulan Agustus ini kamu sudah mulai merasakan energi cinta kasih sayang dari seseorang ini semakin kuat di masa sebelumnya ya kamu juga sudah merasakan hanya saja pada periode ini semakin kuat maka disinilah kamu mengambil keputusan ya bergerak meninggalkan move on atau tetap ya Leo oke saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like komen share ya teman-teman untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini atau ada di akhir video untuk menonton video-video eksklusif teman-teman harus join dulu membership linknya ada di deskripsi video ini atau ada tambah bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching Leo saya selalu berkelimpahan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati